Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dengan saya kembali Junedi di channel Junets 47 channel ini ya khusus bahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepilih yang ada di sekitaran kita ya yang kadang itu kita lupa ya atau kadang itu tidak kita sadari ya tapi mungkin itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita atau kalau tidak mungkin itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita, oke teman-teman disini nanti kita akan coba bahas masalah labeling kunci teman-teman, jadi labeling kunci ya tapi sebelum itu ya tonton sampai habis ya, biar tidak salah paham dan juga jangan lupa untuk like komen, share, dan subscribe karena subscribe atau berlangganan tidak butuh biaya teman-teman gratis, tis, tis, tis tinggal klik, klik, klik dan dengan subscribe atau berlangganan maka teman-teman telah mendukung kita ya untuk membuat konten-konten lainnya ya yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat oke teman-teman satu lagi jangan lupa aktifkan atau nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru lainnya oke teman-teman nah ini anu ya apa namanya nanti kita akan coba bahas masalah labeling kunci teman-teman jadi mungkin bagi teman-teman ya yang mempunyai apa namanya mungkin rumah atau istilahnya gudang, tuku atau apapun properti ya yang istilahnya itu properti yang mungkin kebanyakan adalah rumah yang mungkin juga ruangannya banyak ya atau bahkan mungkin punya apa namanya istilahnya mungkin kos atau dan macem-macem ya yang sekiranya itu tidak apa namanya mempunyai ruang banyak dan mempunyai apa namanya kunci yang banyak ya jadi ini teman-teman ini contoh saja ya nah ini adalah salah satu contoh ini teman-teman ini adalah satu rumah ya jadi ini satu rumah dimana apa namanya ruangannya cukup banyak terus kemudian banyak apa namanya kuncinya nah ini teman-teman jadi kita yang membutuhkan ini teman-teman ya kalau kunci kita banyak terus kemudian mungkin kita butuh sesuatu untuk ruangan itu atau mungkin kunci utamanya hilang nah mungkin kan biasanya kan juga ada cadangan-cadangan ya teman-teman ya jadi ada cadangan-cadangan nah kalau kita harus apa namanya buka satu-satu teman-teman itu akan diperlukan waktu yang lama ya waktu yang lama apalagi kalau apa namanya kita sedang terburu-buru ya atau mungkin juga dalam kondisi keadaan darurat yang memang itu kita butuhkan waktu yang cepat ya nah ini teman-teman jadi fungsi istilahnya kita mungkin teman-teman ya kalau punya kunci yang istilahnya lumayan banyak maka harapannya istilahnya supaya dikasih labeling teman-teman ya jadi labeling dari setiap kunci ya jadi memang labelingnya macam-macam teman-teman jadi apa ini ya labelingnya macam-macam ya banyak tersedia tipenya bermacam-macam nah mungkin bagi kita yang sudah terbiasa ya istilahnya mungkin ini kunci pakai yang ini pakai yang itu ya tapi mungkin kadang kan tidak cuma kita saja yang pakai ya jadi kadang juga banyak orang nah ini teman-teman jadi fungsi dari labeling itu sendiri ya jadi labeling itu sendiri nah ini ya contohnya seperti ini teman-teman jadi kalau kita kita membutuhkan sesuatu jadinya bisa cepat ya mungkin bisa apa namanya bisa kameranya bisa maju sedikit ya jadi ini ya teman-teman ya jadi apa namanya ini labeling ya jadi ini contoh saja ini mungkin istilahnya ini satu ini dua ya ini tipenya macam-macam teman-teman tergantung ini ya nah ini juga ada master key terus kemudian ini juga ini ya nah ini semuanya sudah anu teman-teman nah ini juga ada kamar bawah dan macam-macam teman-teman nah ini apa namanya fungsinya dari labeling ya jadi setiap anu kita kasih nama nah itu teman-teman jadi memang ini ya ini hal sangat sepilih sekali teman-teman apa cuman pemakaian labeling ya tapi fungsinya kita tidak tahu ya suatu saat yang memang istilahnya kita butuhkan mungkin dalam keadaan cepat atau ini ya nah jadi apa namanya bagi teman-teman yang kira-kira punya ruangan atau istilahnya properti yang banyak jangan lupa untuk selalu memberikan labeling kepada setiap kunci ya jadi sehingga kita tidak selalu mencari mana kunci yang benar teman-teman oke teman-teman ini ya kita kunci ya kunci nah kita akan buka ini 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 ada kata gak ada labelnya bisa diaruh ya ada kata ada kata ini berapa kali kita harus apa namanya ini ya Nah sekarang kalau kita sudah ada glingnya ya tinggal kita akan coba cari nah ini teman-teman cepat sekali ya tepat sekali Oke mungkin itu saja teman-teman yang bisa kita share pada kesempatan kali ini Terima kasih sampai jumpa di video-video selanjutnya salam junez 47 hai 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 hai